Hai teman-teman, kali ini saya punya cemilan legendaris ya, apa itu makanan jadul ya, yaitu kue mendut ya, apa aja bahannya dan bagaimana caranya, yuk kita lihat sama-sama ya, mari kita masak Halo semua, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ati saya siapkan bahannya ya, ini saya pakai tepung ketan putih ya, 100 gram atau 10 sendok makan, ditambah tepung berasnya 2 sendok makan ya, atau 20 gram, supaya tidak terlalu lengket ya nanti dan ini cairannya, santan instan 1 bungkus ya, plus air, jumlahnya kurang lebih 200 ml ya, atau disesuaikan tepungnya, masuknya perlahan-lahan aja oke, untuk mempercantik, saya tambah pasta pandan ya, atau sesuai celera teman-teman aja, mau warna merah juga boleh, atau warna yang lain ya saya pakai pasta pandannya, 2 tetes ya oh iya teman-teman, maksudnya, ini santan plus air ini, direbus dulu ya, setelah direbus, dinginkan hangat-hangat kuku, baru dicampurkan ya, supaya nanti kuenya tidak mudah basi oh iya teman-teman, gimana kabarnya kalian semua hari ini semoga sehat selalu ya, lancar rezikinya, dimudahkan segala urusannya dan tetap dalam lindungan Allah SWT ya amin, amin, amin ya rabbal alamin, jangan lupa, selalu bersyukur dan bahagia dan tak lupa, terima kasih banyak ya yang sudah selalu support dan dukung channel atik sampai sekarang, dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya bagi yang baru nemu channel ini, saya ucapkan, terima kasih, selamat datang mohon dukungan juga ya, terima kasih maaf, saya campur pakai tangan ya teman-teman tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman, maaf ya, kalau kalian semua mungkin agak aneh ya, lihat kue-kue saya ini ya kenapa kue mendut isinya wijen ya, bukan kelapa ya maaf, kalau disini adanya kelapa kering ya teman-teman kalau dibuat masakan itu kurang sip menurut saya agak keresak ya makanya saya ganti dengan wijen bubuk atau bisa diganti dengan kacang hijau bubuk ya divariasi sendiri ya teman-teman supaya rasanya enak ya mungkin kalau di indo lebih enak pakai kelapa parut yang agak muda gitu ya enak, manis manis dan kurih siapa disini teman-teman yang masih suka kue jadol ini rasanya enak, manis, kurih cuma kadang sulit dicari ya teman-teman karena sudah jarang yang buat untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman aja ya mau besar kecilnya seberapa ya selamat menikmati 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 dan dukung dan sumpah terus ya channel ati dengan cara like, komen share dan subscribe ya thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Sampai jumpa